Nah jadi perubahan iklim tadi yang tadi saya katakan akan menimpa banyak orang termasuk laki-laki, tapi perempuan jauh berbeda karena organ reproduksinya tadi ada hormon estrogen dan kolesterol. Jadi sudah kan bu, sama-sama bencana, sama-sama airnya sedikit, bahkan airnya sedikit di dalam bak toilet-toilet umum itu bu, kalau bosnya saya sarankan perempuan kalau tidak dalam konteks untuk membuang najis, gak usah cebok dengan air yang ada di dalam bak toilet-toilet umum. Kita gak tahu itu ada uget-ugetnya, ada cacing atau ada apanya, mending kita pakai, kalau gak ada tisu basah ya mending tisu kering, sudah selesai, yang penting di dalam alat kelamin perempuan itu tidak lembab. Nanti menghilangkan najisnya kalau ketemu kamar mandi yang cukup airnya, sehingga bagi laki-laki kan gak masalah, tapi buat perempuan. Gitu loh bu, termasuk misalnya perubahan iklim yang tadi saya sudah katakan mulai dari pesticida, mulai dari industrialisasi yang luar biasa, eksploitasi, kemudian pembangunan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi perempuan ini mati, perempuan ini mati. Terima kasih. 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 Terima kasih.